Maka orang tidak menempatkan seseorang sebagaimana, ya mestinya. Tidak memuji pujian yang berlebihan atau menjelah dengan jelaan yang berlebihan. Maka dia menempatkan seseorang sesuai dengan, ya proporsional. Jadi kalau ini orang baik, ya kita katakan dia orang yang baik. Dan kita tidak mentazkiah seorang pun dihadapan Allah SWT. Akhirnya orang baik, kita katakan dia baik. Dan sebaliknya, kalau orang ini bukanlah orang yang baik, bahkan menampakkan keburukannya, jangan dikuji-kuji. Maka apabila ilmu sudah dicabut, ilmu sudah diangkat, maka masyarakat menilai itu bukan karena ilmunya. Tapi ini orang yang tenar, ini seorang artis. Maka dia dipuji-kuji. Meskipun kita tahu ini bukanlah orang yang baik. Meskipun kita tahu ini bukanlah orang yang baik. Maka ini tanda kiamat yang ke-32, diangkatnya orang-orang yang rendah. Jadi orang-orang yang tidak layak untuk ditinggikan, ditinggikan. Ini termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat. Baik, kemudian kita masuk ke tanda yang ke-34, Seorang hanya memberikan at-tahiyah, penghormatan, maknanya ucapan salam, kepada orang-orang yang dia kenal. Jadi memberikan ucapan salam kepada orang khusus yang dia kenal. Kata penulis, diantara tanda hari kiamat, seseorang layuki salam, tidak memberikan ucapan salam, kecuali kepada orang yang dia kenal. Kalau dia tidak kenal, tidak mengucapkan salam. Maka ini termasuk diantara tanda hari kiamat. Terima kasih.